Halo para penggemar Giprovis, pada video kali ini saya akan membahas latihan soal untuk Olimpiado Fisika ya. Ini ada soal yang sangat menarik, balok bermasa M1 letakkan di atas bidang miring licin bermasa M besar dengan sudut kemiringan delta. Sistem balok M1 dan bidang miring terletak pada lantai licin, balok lain M2 dihubungkan dengan M1 melalui sistem kartu ringan licin dan masa tali dihapkan. Berapakah jarak tempoh bidang miring dalam selang waktu T dari keadaan diam jika balok M2 turun dan balok M1 masih bergerak pada bidang miring? Oke, kita jawab. Kita cari dulu hubungan antar percepatan, ini adalah masalah kinematikanya. Nah, saya gambar dulu M1 balok pada bidang miring bergerak relatif terhadap bidang miring dengan percepatan A1. Nah, sedangkan bidang miringnya bergerak mendatar ke arah kanan dengan percepatan A relatif terhadap lantai. Nah, sedangkan M2 bergerak dengan percepatan A2 relatif terhadap lantai gitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan A1 ini bisa saya uraikan ke arah sumbu X dan Y. Anggap sumbu X arah mendatar, Y-nya ke arah vertikal ya. Nah, kalau ini A1 miring ke sana, maka sudut yang dibentuk A1 terhadap garis horizontal adalah teta. Jadi ini saya uraikan A1 menjadi A1 cos teta, A1 sin teta. Nah, kalau kita mencari komponen percepatan balok 1 ke arah sumbu X terhadap lantai, saya simpulkan A1 X yaitu A, percepatan kerangkanya yaitu bidang miring ke arah kanan ditambah dengan A1 cos teta. Jadi komponen percepatan relatif balok M1 terhadap bidang miring ke arah sumbu X ini ya, A1 cos teta. Jadi A plus A1 cos teta. Saya sebut persamaan satu. Nah, sedangkan yang ke arah Y-nya adalah A1 sin teta. Jadi di sini komponen kerangkanya acuan, percepatan yang ke arah horizontal aja yang ada, sedangkan yang vertikal kan nggak ada. Jadi kalau begitu A1 sin teta. Ini saya sebut persamaan yang kedua. Nah, ini saya tulis secara lengkap. A1 itu percepatan relatif balok M1 terhadap bidang miring. A1 X, percepatan relatif balok M1 terhadap lantai ke sumbu X. Sedangkan A1 Y yang ke arah sumbu Y. A itu adalah percepatan relatif bidang miring terhadap lantai ke arah kanan ini ya. Oke, terus kemudian saya misalkan panjang tali itu L1, L2, L3. Ini bagian dari panjang tali ya. L1 yang miring, L2 yang horizontal, L3 yang vertikal. Terus kemudian saya umpamakan nanti M1 bergerak miring sejauh S. Sedangkan bidang miringnya bergerak horizontal sejauh X. Sedangkan M2 bergerak turun sejauh Y. Maka tentu saja nanti L1 ini akan berkurang sebesar S. L2 akan berkurang sebesar X. Sedangkan L3 akan bertambah sebesar Y. Tapi panjang tali akhir dan awal itu harus sama ya. Akan nggak molor talinya. Oke, jadi kalau begitu. Nah sekarang, berarti pada keadaan awal panjang tali itu L1 tambah L2 tambah L3. Sedangkan pada keadaan akhir L1 min S untuk yang miring. Plus L2 min X untuk yang mendatar. L3 plus Y untuk yang vertikal. Jadi ini kita jumlahkan semua. Akhirnya didapatkan 0 sama dengan min S min X plus Y. Nah ini kalau saya turunkan dua kali terhadap waktu, posisinya akan jadi percepatan ya. Jadi 0 sama dengan S nya ini akan menjadi percepatan relatif M1 terhadap bidang miring yaitu A1. Min A1 sedangkan X nya jadi percepatan bidang miring karena horizontal A. Terus kemudian J nya adalah percepatan M2 karena vertikal yaitu A2. Berarti kalau begitu A2 nya itu sama dengan A ditambah dengan A1. Ini saya sebut sebagai persamaan 3. Ini kita dapatkan persamaan kinematika hubungan percepatan sebanyak 3 persamaan. Ini saya hapus dulu. Saya kumpulkan persamaannya. 1 sampai dengan 3 ini yang kita peroleh ya. Oke sekarang kita membahas persamaan gerak secara dinamika. Hubungan Newton ya. Tinjau bidang miring. Nah bidang miringnya itu kena gaya apa saja. Yang pertama adalah kena ini. Kena tekanan balok M1 yaitu berubah gaya normal. Sebenarnya terhadap kalau gaya normal bekerja pada balok M1 ya arahnya tekan lulus bidang miring ke atas gitu ya. Tetapi sebaliknya kalau bidang miringnya kena ke bawah seperti ini miring. Nah sebesar N dia tekan lurus dengan bidang miring ini. Namanya juga agak normal tekan lurus bidang ya. Nah terus kemudian katrolnya ini juga mempengaruhi gerak bidang miring karena disini katrol itu kan menyatu dengan bidang miringnya ya. Nah jadi katrol ini mendapat tegangan tali T yang arahnya miring ke bawah. Sedangkan T yang ini adalah ke kanan secara horizontal. Berarti gaya yang pengaruhi bidang miring itu adalah normal. T yang miring ke bawah ini terus kemudian T yang horizontal gitu kan ya. Oke nah sekarang saya bikin dulu sumbu X sumbu Y nya seperti ini. Kalau ini theta bidang miringnya sudutnya theta maka ini theta secara geometris ya. Dan ini kalau saya tarik garis horizontal ini pun theta. Karena ini dengan itu adalah sudut dalam perseperangan ya. Nah oke sekarang kita cari sigma efek sama dengan M kali A. Sekali lagi yang ditinjau bidang miring ya. M besar itu masa bidang miringnya. Sigma efeknya berarti T. Ini kan T ya yang ke kanan positif. Terus urean disini T nya T cos theta. Ya dikurangi karena berlawanan dengan gerak. Terus kemudian N sin theta. Berarti kan disini. Ini kan N cos yang kesana berarti N sin. Sama dengan M kali A. Saya sebut persamaan 4. Nah saya sudah tempat-tempat persamaan. Saya kumpulkan itu. Sekarang tinjau balok M1 ya. Balok M1. M1. Yang bermasa M1 maksudnya ya. Jadi gaya yang bekerja pada balok. Ada gaya normal. Ada tegangan tali. Terus kemudian ada gaya beratnya sendiri. Arahnya ke bawah. Oke saya buat sumbu Y dan Y seperti ini. Ini sudutnya theta ya. Secara geometri. Nah kita tinjau dulu gaya-gaya yang ke arah horizontal. Atau ke sumbu Y. Sigma Fx sama dengan M1 kali A1x. Nah sigma Fx itu ya berarti kan T cos theta ini ya. Terus kemudian dikurangi N sin. Ini kalau saya uraikan. Ini N sin. Sudut theta-nya disini. Jadi N sin theta. Karena arahnya ke kiri. Negatif ya. Min N sin theta. M1 dikalikan A1x. A1x itu langsung saya ganti. A plus A1 cos theta. Ini adalah persamaan 5. Nah sigma Fy sama dengan M1 kali A1y. Sekarang ke arah yang sumbu Y ya. Kalau A sumbu Y berarti ini ada T sin theta. Ditambah dengan N cos theta. Uraian N ke arah sumbu Y. Kemudian dikurangi M1g. Sama dengan M1. A1 sin theta. Karena A1y saya ganti ini ya. A1 sin theta. Oke. Sekarang saya sudah mendapatkan 6 persamaan. Nah sekarang tinjau balok M2. Nah sekarang M2 ini yang terakhir. Nah kalau M2 itu hanya dipengaruhi. Gaya beratnya M2g sama tegangan tali yang aranya ke atas ini ya. Nah jadi kalau menggambar tegangan tali yang pengaruhi benda adalah yang menjahit bendanya. Nah dia turun kan. Percepatannya A2 relatif terhadap lantai. Jadi kalau sumbu X saya namakan sumbu horizontal sumbu Y ke arah vertikal. Maka sigma Y sama dengan M2 kali A2. Karena gaya-gayanya ke arah sumbu Y saja. Jadi ini M2g kurangi T sama dengan M2 kali A2. Tapi A2nya saya ganti dengan A plus A1. Nah ini saya sebut sebagai persamaan 7. Nah sekarang saya sudah mendapatkan 7 persamaan seperti ini. Nah perhatikan persamaan 4, 5, 6, 7. Ini berapa variable ya. Kalau kita lihat variablenya ada T, ada N. Terus kemudian ada A. Kemudian ada A1. Jadi kita memiliki 4 variable. Tapi ada 4 persamaan. Jadi persamaan ini bisa kita selesaikan. 4 variable, 4 persamaan. Oke nah sekarang coba kita selesaikan ini. Ini soalnya sudah saya hapus ya. Saya hapus dulu. Nah sekarang jumlahkan persamaan 4 dan 5. Tadi saya bilang ya ada 4 persamaan itu 4 variable. Sekali lagi variablenya adalah T, N. N, A, dan A1 ya. Nah nanti A1 ini kita eliminasi. Karena kita butuh mencari persamaan ini. Percepatan dari bidang miring ya. Jumlahkan persamaan 4 dan 5. 4 dan 5 dijumlahkan. Menjumlahkan persamaan artinya ruas kiri, tambah ruas kiri, ruas kanan, tambah ruas kanan. Anda akan mendapatkan seperti ini. Ya kan? Ruas kiri, jumlah ruas kiri, ruas kanan, tambah ruas kanan. Dapat persamaan seperti ini ya. Nah kalau Anda bingung di pause saja ya. Oke terus kemudian persamaan 5 saya kalikan dengan cos theta. Nah perhatikan, persamaan 5 saya kalikan cos theta jadinya seperti ini. Ya. Terus kemudian persamaan 6 kali sin theta. Nah jadinya seperti ini. Tujuannya apa? Saya mau mengeliminasi ini, N-nya ini. Supaya nggak tampil dalam persamaan. Ini kan sudah sama ini ya. Nah oleh sebab itu, keduanya ini saya jumlahkan aja. Kalau saya jumlahkan tinggal ini persamanya. T-M1G sin theta sama dengan M1A cos theta plus M1 kali A1. Saya sebut persamaan 9. Oke. Nah sekarang, saya jumlahkan persamaan 7 dengan 9. 7 dengan 9. 7 dengan 9 saya jumlahkan untuk mengeliminasi T-nya ini ya. Kalau saya jumlahkan hasilnya seperti ini ya. Jadi persamaan 10. Sedangkan persamaan 7 dan 8. Ini juga saya jumlahkan. Eliminasi T di sini. Akhirnya dapat persamaan seperti itu. Nah, persamaan 10 saya kalikan dengan M1 cos theta plus M2. Tujuannya apa? Untuk mengeliminasi A1 ya. Karena kita butuh mencari A-nya. Oke, jadinya seperti ini. Panjang sekali ya. Ya, sekali lagi kalau Anda pusing ya di pause saja ya. Saya kira tidak gampang ini ya. Oke, terus kemudian persamaan 11 dikalikan M1 plus M2. Jadinya seperti ini. Lihatlah, koefisien daripada A1. Ini sudah sama. Sudah sama. Berarti A1-nya bisa dieliminasi. Ya, dikurangi aja kedua persamaan ya. Nah, coba saya kurangi aja ya. Persamaan 13 dikurangi persamaan 12. Kalau saya kurangi hasilnya seperti ini. Nah, kan A1-nya sudah menghilang. Tinggal A saja. Jadi, kalau A-nya dicari ya. Ketemunya seperti ini. Tinggal pindah ruas saja. A sama dengan bla 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 kali G. Seperti ini. Panjang sekali ini. Oke, terus kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu jarak tempuh. Bidang miring setelah T detik bergerak sejak sistem diam. Ya. Oke, jadi karena ini GLBB. Lihatlah A-nya bukan merupakan fungsi waktu. Semua ini tetap ya. M-nya tetap. T tetap. G-nya juga tetap. Jadi, bukan merupakan fungsi waktu. Jadi, A-nya konstan. Berarti bidang miring ini bergerak secara GLBB. X sama dengan VUT plus setengah atik kuadrat. Karena dia GLBB. Jadi, VO-nya 0. Akhirnya kita dapatkan. X-nya jarak tempuhnya setengah atik kuadrat. Sekarang, karena A-nya sudah diketahui dalam soal. Berarti kita dapatkan hasil seperti ini ketika A dimasukkan ke persamaan ini ya. Jadi, inilah jarak tempuh bidang miring M dalam waktu T detik. Wisik is very easy and fun. Terima kasih telah menonton!